Walah Saibunu Atta'ila Asakandari Nurun mustawu da'un fil kulubi Cahaya hakikat mustawu da'un yang dititipkan Fikulubi di dalam hati Itu madaduhu Bahan-bahannya atau sumbernya Itu adalah minan nuril waridi Dari cahaya yang didatangkan Dari gudang kegaiban Cahaya hakikat yang ditaruh Dianugerahkan oleh Allah di hati Orang-orang yang dipilih oleh Allah Itu sumbernya Madaduhu minan nuril waridi Dari nur cahaya al waridi yang datang Min khoza ini duyub dari gudang kegaiban Kalau keyakinan yang terbangun Dari ilmu pengetahuan Science saat ini Itu sumbernya adalah Indra mengamati alam semesta Bahkan ilmu kedokteran kan juga mengamati alam semesta Alam semesta yang berupa tubuh ini Itu kan juga akan Menuntut seseorang Bisa jadi akan ber Iman Ada jalur lain Yaitu jalur Anugerah Allah Yang namanya keimanan itu Jadi Keimanan itu sumbernya Tidak hanya Sesuatu yang tampak oleh Indra Bahkan bisa disebut yang namanya Iman itu adalah Ya iman Ya iman itu iman Percaya saja gitu Yakin saja kan Apa yang dilihat oleh Indra Itu adalah bagian dari Pendalaman maupun penguatan dari Keimanan Nah penguatan keimanan Ataupun hidayah keimanan dari Tidak beriman menjadi iman Itu jalur yang lain adalah jalur Yang turun dari Hosa ini leguyuk Atau kudang kegaiban Nurul yakin Saya Ibu Noabat menjelaskan begini Nurul yakin Cahaya keyakinan Alam mustau da'u yang dititipkan Vilkulubi Di dalam hati orang-orang yang beriman Yastamiddu Menjadi kuat Kalau arti aslinya itu menjadi panjang Menjadi kuat Wayatazayadu Dan menjadi tambah-tambah Dia uhu Cahaya kecemeralannya Dia itu ke Apa? Mengkilapnya Dia itu apa ya? Ya sinarnya ya Artinya Iman yang dititipkan di hati seseorang itu Menjadi panjang Menjadi kuat Kecemerlangannya Minan nuri dari cahaya Alwariti yang datang Minikhoza inil guyub Dari Gudang kegaiban Wahua Ada pun yang namanya An nurul alwarit Cahaya yang datang dari Dari gudang kegaiban Itu adalah Nurul al-shafi Yaitu cahaya sifat-sifat Al-azaliati Yang bersifat azaliah Cahaya sifat yang bersifat azaliah Itu sifat-sifat Allah Yang adalah Azali Artinya tidak ada Permulaannya Sederhananya begini Kalau kita itu Menghikmati nama Allah Asma Allah yang namanya Ar-Rahman Yang maha pengasih Kalau kita digandaki oleh Allah Bahwa cahaya Keimanan kita bertambah Melalui Asma Allah yang namanya Ar-Rahman itu Maka kita akan diberi pelajaran Dianugerahkan oleh Allah Pelajaran-pelajaran Untuk memperkuat Asma itu Dan itu datangnya adalah Dari Ya dari Allah Yang disebut sebagai Dari gudang Kegaiban itu Sebagaimana diungkapkan Kami ungkapkan Tentang hal itu Dari Syekh Abul Abbas Al-Mursi R.A Qoblahada Sebelum Hikmah yang ini Waqat takut Daman men kalamil Mu'alif Dan sungguh Telah Berlalu Kalam Mu'alif Syekh Abun Ata'ila Asakadiri Rahimah Allah Ta'ala Anaro Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan cahaya Atau wahiro Kepada Hal-hal yang dohir Itu Bi'anwari Asarihi Dengan cahaya Af'al Atau hasil Berkarya Atau af'al Allah Wa'anaro Syaro'iro Dan Allah Memberikan Cahaya Kepada hati Orang-orang Mu'min Bi'anwari Asafi Dengan cahaya Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa ta'ala Saat Allah Subhanahu Wa ta'ala Ini Menciptakan Alam Semesta Ini Alam Semesta Ini Menjadi Wujud Dan kemudian Kelihatan Bisa kita Lihat Itu karena Diberi cahaya Dari Af'alnya Kalau cahaya Hati Itu Allah Menganugerahkan Kepada Orang-orang Mu'min Itu adalah Dengan cahaya Sifat-sifat Allah Cahaya Sifat Allah Itu adalah Pemahaman Umpamanya Kita memahami Ar-Rahman Allah Kita Memahami Ar-Rahim Ya Allah Memahami Ar-Rajak Allah Memahami Pemberi Reziki Allah Itu dari Situ Kalau dipetakan Oke Saudara-saudara Malam hari ini Cukup Nanti kita Diskusikan lagi Kita tutup Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Ini Astaudi Ukama Al-Lamtani Faraduduhu Ilayya Indah Jati Ilayhi Waladun Sini Ya Rabbil Alamin Barakat Al-Fatihah Parang I Kovar Ins An M Merup selamat menikmati